Syahadat adalah sumpah pusaka yang lebih agung dari sumpah-sumpah yang lain. Ini pernyataan takluk kepada sang halik, pencipta, pemilik dan sekaligus penggerak alam semesta dan segala jenis makhluk. Syahadat merupakan pijakan dasar untuk membuka jalan ke derajat kemuliaan yang paling tinggi di sisi Tuhan yang hakiki. Sohib Muslim, jalan hidup yang mesti ditempu oleh orang yang telah bersyahadat tidaklah mudah. Memang, setelah dia mengambil syahadat, Allah mengangkat derajatnya di atas umat manusia yang lain. Lantas apakah sudah selesai urusan syahadat ini, lantas memperoleh kesenangan hidup begitu saja, dan bisa lenggang kangkung lalu meloncat mulus ke surga. Apabila kita beranggapan seperti itu maka kita tersesat kembali setelah mengambil jalan yang benar. Sohib Muslim, setelah bersyahadat kita telah menjadi seorang muslim yang artinya orang yang menyerahkan diri dengan tunduk kepada hukum-hukum Allah. Apa konsekuensinya, seluruh jiwa raga, seluruh lelaku dan sikap, apa-apa yang ada pada diri kita, kita persembahkan hanya untuk Allah. Tak ada Tuhan lain, berhala atau dewa yang patut disembak dan menjadi tujuan kita mencurahkan seluruh hidup dan ibadah kecuali hanya kepada Allah. Nikmah kembali ke kamar mengantarkan sepiring nasi dengan mie goreng instan plus irisan bawang putih lalapan kesukaan Maksum dan segelas kopi ke meja. Maksum menerimanya dengan sorot mata yang mengatakan terima kasih dan segera melahapnya. Nikmah biasanya ikut makan tapi kali ini dia keluar lagi sambil membawa bak berisi baju-baju kotor. Sementara suara Ustadz Tanzil yang mengisi ruang kamar mereka masih terus tersiar. Terima kasih telah menonton!